Intro Yeay udah musim liburan nih Kita juga gak mau kalah ya Alita ya Pastinya kita juga mau liburan dong akhir tahun begini Tuh bawaan kamu banyak banget ya Ini kita gak boleh sampe lupa ya pemirsa nih Kalau udah bawa anak tuh makanan bawa selimut Terus baju-baju kos kaki handuk popok Apa lagi ya oh iya alat mandi Terus apa lagi ya kok kayaknya bentar lagi udah mau pengen nih Halo banget Hai Jok Tuh Alita lu ada anti dokter Halo Alita Ini mau liburan ya seru banget kayaknya repot banget packingnya ya Iya dong dong pastinya mau liburan Kan mumpung Alita belum setahun kan jadi pengen liburan akhir tahun Lagian belum belum baru liburan sekali ya ini baru pertama kali ya Kita holiday tahun baru ya Alita ya Wah seru banget Kalau liburan sama anak itu banyak hal nih yang harus diperhatikan ya Ini kayak gini-gini nih bawaannya banyak banget Karena kan kita harus tahu dulu nih kondisi di tempat tujuannya kayak apa Musim apa tuh jangan-jangan misalnya musim panas atau malah musim hujan Atau musim salju mau keluarnya gini jangan-jangan Musim panas sampai ada hujan Tapi ya gitu Jadi mungkin cuacanya kita juga gak bisa ketebak ya dok ya Apalagi kalau mau pergi nih kita harus cek dulu nih kondisi kesehatan anaknya nih Kan harus periksa dulu ke dokter Ini sudah memungkinkan belum untuk pergi traveling jarak jauh Kalau sehat-sehat aja baru boleh Otomatis bawaannya jadi banyak banget gini ya Banget nih dok Banget lihat nih ada selimut, baju-baju, popok, botol-botol semua gitu kan Obat-obatan yang paling penting nih ada termometer juga Ya ampun sampai bawa-bawa termometer Iya dok maklum Kalau misalnya tiba-tiba anak sakit aduh pasti langsung stress Tiba-tiba kita gak bisa nelfon dokter atau ke rumah sakit kan harus penanganan pertama kan Jadi kita langsung cek dulu gitu loh dok Tuh dia udah langsung mau mainin tuh Nih termometernya tuh Emang penting banget sih kan paling gak enak nih kalau lagi liburan Terus tiba-tiba anak sakit demam Wah itu pasti ibunya udah dekat-dekat banget dok Ibunya dekat banget dok Aduh tapi dok ya ngomong-ngomongin soal demam gitu ya Kira-kira kalau misalnya tiba-tiba anak demam tuh penyebabnya apa ya dok Sebenarnya banyak faktor sih yang paling sering paling mudah terjadi pada anak tuh karena dehidrasi Karena kekurangan cairan itu juga bisa menyebabkan suhu tubuh jadi naik Tapi bisa juga ya memang karena ada infeksi nih dari luar Jadi anaknya suhu tubuhnya naik gitu demam karena ada penyakit Makanya jadi salah satu solusinya ya pertama berikan cairan yang cukup Kayak usia-usia alita ini nih cairannya kan kalau misalnya 6 bulan sampai 1 tahun tuh sekitar 60 sampai 120 cc gitu Air minumnya pada saat itu langsung dikasih Terus kalau lagi demam gitu ya perhatiin bajunya Jangan sampai basah gitu ya Jangan sampai basah Pilih bahannya tuh yang menyerap keringat dengan baik Terus kalau misalnya udah keringatan banget cepet buru-buru diganti gitu Terus paling gak ya solusinya harus kompres air hangat Oh justru kompresnya air hangat dong Bukannya kalau misalnya anak demam gitu ibu tuh pasti panik langsung kompresnya Justru pake air dingin ya dong biar suhunya cepet turun Jangan justru bahaya makanya kalau mau kompres harus pake air hangat Tau gak kenapa? Kenapa dong? Aku punya demonya nih Oh gitu Kita langsung kesana aja yuk Ayo yuk yuk Ayo kita ikuti yuk Jadi ternyata tuh gak boleh ya dong kompres tuh pake air dingin Yang paling baik justru pake air hangat Iya dong pastinya Kalau misalnya kita kompres tubuh kita nih dengan air dingin Yang ada dalam tubuh kita adalah seperti ini Ini layar S nih Uh dingin banget sih yang pasti Tualita dingin tuh Kemudian kalau kita tempelkan ke badan kita Yang ada ini dia merah melambangkan panas Oke Suhu tubuh kita malah akan meresponnya dengan menaikan suhu tubuhnya lagi Jadi yang tadinya sudah panas suhunya sudah tinggi diatas normal Malah diberikan dingin-dingin tambah naik lagi Karena badannya merasa kedinginan Jadi harus dinaikkan lagi suhunya Yang ada nanti malah tambah gawat lagi Malah tambah naik Gitu Tapi kalau kita berikan air hangat Disini ada air hangat ya Air hangat disini kita berikan ditempelkan pada bagian tubuh kita Dikompres Nah Dengan hangat yang ada di sekitar tubuh kita Tubuh kita akan merespon dengan Menurunkan panasnya Oh gitu Karena udah alertnya Oh ini panas nih badannya Karena sudah hangat nih Sudah hangat nih Gak perlu dinaikin lagi suhunya Justru harus diturunkan Akhirnya suhu tubuhnya akan turun Jadi gak demam lagi Gitu Jadi jangan kebalik lagi ya Terus dok kalau misalnya untuk memilih obat demam nih Sebenarnya yang harus diperhatikan apa sih dok? Oke Kalau obat menurun demam Tentunya ada berbagai pilihan ya di luar sana ya Tetapi yang paling banyak dikonsumsi Apalagi untuk anak-anak nih Itu biasanya mengandung parasetamol Karena sifatnya yang bersifat antipiretik Yaitu menurunkan demam Dan juga analgesik Atau sebagai peredahan nyeri Gitu Oke 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 Karena umumnya memang jarang menimbulkan efek samping Tentunya juga dikonsumsi dengan Saran penggunaan yang tepat loh ya Wah jadi tahu dok sekarang Kalau ternyata anak demam itu Penanganannya itu gak boleh sampai sembarangan ya Nah aku mau share ini sama pemirsa Kalau aku biasanya ketika Alita ini demam aku selalu memberikan tempra Yang mengandung parasetamol dan bentuknya juga sirup Dan tidak perlu dikocok karena parasetamolnya itu sudah larut Yang paling pentingnya nih pemirsa Tidak menyebabkan gangguan pencernaan Seperti iritasi lambung, mual, dan perut kembung Pokoknya jangan sampai salah pilih produk obat demam anak Kita harus pilih yang terbaik Produk yang aman dan nyaman buat anak Dan tempra pasti pilihannya Ingat ya pemirsa tempra Cepat menurunkan demam Oke itu tadi itu dari Ali Sehatan terus ya Alita ya Amin Jadi nanti ini pemirsa di rumah juga kalau misalnya lagi traveling Perhatikan dulu kesehatan anaknya nih Kalau sampai demam cari solusi yang paling tepat Kompresnya kompres Angat ya Angat Oke kalau gitu Thank you Thank you Anggi Dokter Terima kasih Anggi Dokter Terima kasih Terima kasih